Daun singkong adalah makanan yang pasti pernah tersaji di atas meja makan. Terkadang kita juga mengalami kebingungan perihal penggunaan daun singkong selain di meja makan. Padahal manfaat yang ditawarkan oleh tanaman dengan daun berjumlah ganjil ini terbilang banyak. Daun singkong sering kita jumpai dalam bentuk santan kental di berbagai warung makan. Rasanya enak dan biasa dimakan dengan ikan atau ayam. Akan tetapi, tahukah bahwa menjaga kesehatan dengan manfaat daun singkong ternyata hanya membutuhkan sedikit tenaga? Penaga yang dibutuhkan pun lebih sedikit daripada memasaknya untuk dimakan bersama keluarga lo. Mengolah daun singkong ini pun sebenarnya tidak perlu takut karena ada yang menyatakan berbahayanya daun singkong. Daun singkong sering dinyatakan berbahaya. Karena ada kandungan cyanida yang dikatakan bisa membuat pusing dan sakit jika tidak diolah dengan baik. Ternyata, daun singkong memiliki sisi manfaat dibalik keseraman dalam pengolohan. Daun singkong memiliki kandungan yang dapat dikatakan tidak tanggung-tanggung dalam membuat kita menjadi lebih baik saat terserang penyakit yang cukup menganggu. Manfaat daun singkong Daun singkong sendiri memiliki zat-zat yang komplit. Sebut saja ada vitamin A, vitamin B17, vitamin C, asam amino esensial, protein nabati, zat besi, hidrat arang, lemak, fosfor, kalori, dan kalsium. Sementara untuk sistem komponen sendiri banyak juga ternyata yang diberikan daun singkong untuk manfaat kesehatan kita. Sistem komponen dari pembentuk enzim, asam amino, dan juga klorofil menyebabkan daun singkong sangat baik manfaatnya untuk kesehatan kita. Manfaat daun singkong terbagi menjadi dua. Selain ada manfaat untuk kesehatan, daun singkong juga memiliki manfaat untuk kecantikan juga. Manfaat daun singkong untuk kecantikan Manfaat daun singkong untuk kecantikan bermula dari kandungan daun singkong yang tadi telah disebutkan. Daun singkong kaya akan beragam kalori. Kalori ini akan diubah menjadi energi setelah dikonsumsi. Daun singkong yang merupakan tanaman hijau, jelas akan membuat kenyang dan tidak menyebabkan pengubahan menjadi gula yang banyak. Ini menyebabkan daun singkong sangat pas untuk mereka yang sedang melakukan program diet. Program diet yang mana tetap makan namun dengan jumlah yang pas. Daun singkong menjadi solusi yang pas. Mengenyangkan, namun rendah kalori. Bagi mereka yang ingin tubuh langsing dan bagus teranpa diet yang menyulitkan, daun singkong sangat bermanfaat. Manfaat daun singkong untuk kesehatan Dan manfaat daun singkong untuk kesehatan dapat dilihat dari daftar penyakit yang dapat diselesaikan dengan daun singkong lo. Daun singkong dapat memberikan solusi dan pencegahan untuk penyakit, penyembuhan luka, mencegah osteoporosis, mencegah menopause, mengobati cacingan, meningkatkan daya ingat, Meningkatkan kecepatan regenerasi kulit, meningkatkan daya ingat, membantu metabolism tubuh, Mengencangkan kulit, anti-kanker, mencegah penuaan, mencegah penyakit tulang, Mengobati penyakit flu, mengobati asam urat, hermatik, konstipasi, dan sakit kepala. Baka juga manfaat daun salam. Beragam solusi dari pemanfaat daun singkong sendiri menyebabkan sangat disayangkan jika kita tidak manfaatkan. Apalagi daun singkong kerap tumbuh di sekitaran wilayah rumah kita dan bisa juga kita temui dijual dengan harga yang murah. Daun singkong bisa digunakan untuk beragam pencegahan dan pengobatan penyakit untuk kesehatan dengan dua kera. Care penggunaan daun singkong manfaat daun singkong dengan direbus care menafaatkan daun singkong satu ini terbilang yang paling mudah dan tidak makan biaya. Pemanfaatannya cukup dengan mencari daun singkong secukupnya. Setelah itu, cuci bersih dan rebus dengan satu sampai dengan dua gelas air saja. Setelah itu biarkan daun singkong dan air mendidih. Setelah mendidih, matikan apinya dan pindahkan ke gelas. Di gelas, bisa tambahkan beberapa tanaman obat yang disukai dan cocok dengan daun singkong. Tanaman obat lain yang cocok adalah jahe dan kapur sirih. Lalu, minumlah air rebusan. Air rebusan diminum langsung dan lakukan teratur. Khasyat daun singkong Khasyat daun singkong dengan dijus Care pemanfaatan daun singkong yang kedua adalah dengan dijus. Care pemanfaatan dengan dijus juga tergolong mudah walaupun masih lebih mudah dengan care direbus. Pada care pemanfaatan ini, siapkan blender dan juga daun singkong. Cuci bersih daun singkong dan kemudian potong kasar sedikit guna memudahkan penggilingan dengan blender. Sebelum di blender, rebus terlebih dahulu daun singkong dengan dua gelas air hingga mendidih dan susut hingga separuhnya. Setelah itu, blender daun singkong. Daun singkong yang telah di blender bisa ditambahkan pemanis salami berupa madu dan juga jeruk nipis agar lebih manis dan segar. Penyembuhan dengan manfaat dan khasyat daun singkong terbilang fenomenal. Jadi, sangat disayangkan di Indonesia yang kaya akan tumbuhannya seperti daun singkong ini jika tidak dimanfaatkan. Akan tetapi, perhatikan pula daun singkong yang digunakan. Apalahkah jenis singkong yang digunakan beracun atau tidak? Karena dikhawatirkan akan berefek tidak baik bagi kesehatan. Bukannya menambah sehat, justru sebaliknya. Kita bisa tanyakan kepada orang yang menjual daun singkong ini sebelum membeli. Daun singkong yang kita beli nantinya bisa segera direbus dahulu. Keamanan dalam menggunakan daun singkong dan juga efeknya tergantung dari rutinitas penggunaannya. Penggunaan daun singkong untuk konsumsi dalam rangka mencegah penyakit atau pengobatan sekiranya bisa dilakukan sebanyak 3 kali seminggu secara rutin. Seperti yang kita ketahui, pengobatan tradisional memang sangat minim efek samping. Akan tetapi, pengobatan tradisional relatif lebih lambat dalam hasil nyata yang terlihat. Oleh karena itulah, memang rutinitas dalam meminum penting. Jadi, disiplinlah dalam meminum hasil olahan daun singkong ini. Selama ini kita mengkonsumsi daun singkong mungkin tidak tahu dengan manfaat atau khasiatnya bagi kesehatan badan. Mungkin selama ini kita mengkonsumsi daun singkong hanya terpaku pada rasanya saja yang enak. Padahal asal Anda tahu saja, kandungan gizi dari daun singkong muda banyak sekali khasiatnya untuk menyehatkan tubuh. Manfaat daun singkong bagi kesehatan badan Kita akrab dengan daun singkong sebagai salah satu lalap yang sering kita santap dengan sambal. Apalagi jika daun singkong tersebut kita olah lagi, misal dimasak dengan campuran santan cair, maka tidak kebayang lagi rasanya yang lezat. Seharusnya kita paham dengan manfaat daun singkong bagi kesehatan. Jadi bukan hanya tahu rasa daun singkong yang enak saja. Maka dari itu saya di sini akan berbagi beberapa manfaat daun singkong jika kita konsumsi baik daun singkong mentah ataupun yang sudah dimasak. Berikut manfaat daun singkong muda yang mujarab bagi kesehatan badan perlu kita ketahui bahwa kandungan gizi yang terdapat dalam daun singkong sangatlah bervariasi. Daun singkong merupakan kelompok sayuran seperti halnya sayuran hijau lainnya yang kaya akan khasiat bagi kesehatan. Daun singkong mempunyai kandungan serat yang sangat tinggi. Selain itu daun singkong memiliki kandungan vitamin A, vitamin B1, karbohidrat, asam amino esensial, serta protein. Karena sangat kaya kandungan yang terdapat dalam daun singkong, maka saat ini daun singkong sering orang gunakan sebagai solusi pengobatan. Maka jelaslah sudah sangat beruntung bagi kita yang suka memakan daun singkong. Selain rasanya enak dan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan badan kita. Dengan mengkonsumsi daun singkong setiap hari, maka itu artinya metabolisme tubuh kita akan terbantu. Karena itu daun singkong memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi. Daun singkong juga bisa dijadikan sebagai sumber antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 1. Daun singkong merupakan sumber energi protein yang terdapat dalam daun singkong akan memberikan energi yang sangat bermanfaat. Protein atau asam amino yang ditemukan dalam daun singkong akan membantu perubahan karbohidrat menjadi tenaga yang selanjutnya. Energi tersebut kita gunakan untuk beraktifitas sehari-hari. 2. Daun singkong sangat baik bagi pencernaan. Tentunya kita tahu kalau makanan yang kaya akan serat adalah sayuran hijau. Tidak ketinggal juga dengan kandungan serat yang dimiliki oleh daun singkong. Hal ini sama juga akan memberikan dampak baik bagi pencernaan tubuh kita. Daun singkong bisa menyehatkan usus besar kita. Dengan mengkonsumsi daun singkong secara rutin maka lambat laun sistem pencernaan kita akan baik. 3. Daun singkong solusi penambah darah penderita anemia atau kurang darah maka solusinya bisa dengan cara mengkonsumsi daun singkong rutin setiap hari. Karena dengan makan daun singkong cukup ampuh bisa menambah tekanan darah yang kurang. Dengan begitu jika Anda penderita tekanan darah tinggi, maka jangan sampai mengkonsumsi daun singkong ini. 4. Daun singkong dapat menyembuhkan diare selain manfaat-manfaat di atas, kemudian daun singkong juga bisa kita jadikan sebagai alat pengobatan tradisional. Salah satu di antaranya daun singkong cukup ampuh untuk menyembuhkan penyakit diare. Kero menggunakannya cukup mudah, silakan Anda ambil daun singkong sebanyak 6 lembar dan cuci sampai bersih. Kemudian Anda rebus daun singkong tersebut dengan kadar air 800 cm3. Langkah terakhir Anda minum air rebusan daun singkong tersebut sebanyak 2 kali sehari. 5. Daun singkong alternatif penyakit rematik Umumnya penderita rematik adalah orang yang sudah lanjut usia disebabkan terlalu sibuk bekerja hingga lupa waktu dan menjaga kesehatan. Jika Anda adalah salah satunya dari penderita rematik, silakan mulai saat ini gunakan daun singkong untuk mengobati rematik Anda. Caranya siapkan 6 lembar daun singkong dan campurkan dengan kapur sirih lalu beri air sedikit. Anda remas daun singkong yang telah dicampurkan kapur sirih dan air hingga wancur. Setelah itu Anda balurkan ke area-area persendian yang terasa pegal atau linung. Untuk hasil yang maksimal, praktikan Kero ini sebanyak 3 kali dalam sehari. Sampai jumpa di video selanjutnya.